Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan mereview mixer yang kemarin sudah saya unboxing ya. Dan di beberapa video sebelumnya sudah saya pakai mixer ini. Yaitu Behringer Cynix K802USB. Secara teknis mixer ini berguna untuk berbagai macam kebutuhan. Audio Processing, karena mixer ini sudah dilengkapi dengan preamp, phantom power, dan juga equalizer. Tapi bahasan saya hanya membahas sebatas penggunaan saya untuk membuat konten YouTube. So, nanti pembahasan di luar pembuatan konten YouTube nggak akan saya bahas lebih lanjut. Dan untuk informasi aja, kalau saya ini bukan sound engineer atau ahli audio. Jadi, dengan segala keterbatasan saya menggunakan mixer ini. Jika ada kekurangan, teman-teman bisa kasih di komen bawah ya. Atau jika ada kesalahan, tolong dikasih tahu di komen juga. Oke, kita mulai aja videonya berikut ini. Tapi sebelum masuk ke videonya, coba cari tombol subscribe yang ada di kanan layar video ini. Dan yang masih berwarna merah, agar ditekan. Setelah itu akan timbul ikon lonceng, kemudian diklik juga gambar loncengnya. Agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi update dari channel ini. Dan jika Anda suka videonya, silakan diklik like button-nya. Jika ada komentar yang ingin kamu sampaikan, silakan isi di kolom komen yang telah ada di bawah. Dan jangan lupa, jika video ini berguna untuk orang-orang, share ke semua orang yang kamu kenal melalui tombol share di bawah. Agar kamu bisa membantu saya untuk menyebarkan konten-konten bermanfaat untuk semuanya. Oke, mari kita mulai videonya. Mixer ini mempunyai bodi yang cukup bagus, walaupun tidak sesolid mixer lainnya ya. Bodinya yang cukup kecil dan terasa portable ini dibuat dari bahan plastik dipadu dengan plat besi yang nggak terlalu tebal. Tapi cukup kokoh dan terlihat menarik dibandingkan mixer lain yang cenderung kotak aja. Untuk powernya sendiri, mixer ini dibekali adaptor dengan jack yang lumayan unik dari yang lain. Bisa jadi kita agak susah nantinya kalau misalkan adaptornya rusak atau perlu pengganti. Untuk port outputnya, mixer ini sudah menggunakan port USB yang otomatis sudah mengalirkan data digital ke komputer untuk diolah lebih lanjut. Untuk port yang satu ini, kabelnya banyak didapat di toko komputer karena portnya sama dengan port USB printer. Di panel utamanya, mixer ini dibekali dengan 2 jack XLR dan 2 jack 6.5mm yang dapat Anda pakai untuk mix. Dan keduanya sudah dibekali dengan built-in preamp yang Anda bisa atur sendiri gain yang dibutuhkan. Preamp yang dipasang di mixer ini sangat efektif untuk meredam noise atau gangguan suara di sekitar kita. Jika kita tidak ingin ada suara lain yang masuk. Dan di sebelah 2 jack mic, terdapat stereo aux return dan efek send. Yang untuk bagian ini saya kurang paham betul pemakaiannya. Tapi yang saya baca di buku manualnya, jack stereo aux return dan jack fx send memungkinkan pengolahan efek dari perangkat luar dan pengembaliannya ke konsol untuk di mix. Sesuai pembicaraan saya sebelumnya, saya tidak membahas lebih lanjut tentang jack ini karena memang belum ada kebutuhannya ke situ untuk saya. Kemudian di sebelahnya lagi, ada jack phones yang mengungkinkan kita memasang headphone untuk memantau audio yang sedang diproses. Di bawahnya ada 2 jack control room untuk alat monitoring. Dan lagi-lagi untuk satu ini saya tidak bahas, lebih jauh, you know lah. Dan paling pojok kanan, ada 2 jack man out yang dapat kita pakai untuk keluaran seperti active speaker atau sejenisnya. Di bagian bawah stereo aux return dan fx send, terdapat 4 line jack yang masing-masing 2 jack dapat dimasukkan input jack. Jika kita memasukkan satu jack saja di satu line, maka akan menghasilkan suara mono. Atau kita dapat memasukkan sekaligus 2 jack di jack 3 dan 4 atau 5 dan 6 untuk menghasilkan suara stereo. Sekarang saatnya berpindah ke bagian pengontrolan. Di bagian pengontrolan ini, ada 2 knob untuk mengatur tinggi rendahnya kompresor pada mic. Setahu saya, pengaturannya pada kompresor mic ini dapat mencegah suara yang dihasilkan menjadi over atau pecah. Saya sendiri sih tidak terlalu sering mengatur bagian ini, cuma sekali saja cari set yang paling pas, setelah itu saya diamkan seperti itu. Sedangkan untuk bagian equalizer-nya cukup terbilang sederhana, karena hanya ada pengaturan high, middle, dan low saja. Tapi dari 3 pengaturan sederhana itu tidak membuat hasil suaranya mengecewakan. Equalizer ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik untuk mengangkat atau merendahkan suara yang dihasilkan. Di bawahnya, terdapat knob FX yang berfungsi mengatur kadar efek yang dihasilkan. Tapi untuk efek ini saya tidak pakai. Di bawah knob FX, terdapat knob panning yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan audio antara kanan dan kiri. Dan di sampingnya, terdapat clip LED indikator yang akan menyala jika sinyal audio terlalu besar yang akan menyebabkan distorsi. Untuk mengatasinya, gain harus disesuaikan. Dan yang ada di paling bawah adalah level untuk mengontrol besar kecilnya sinyal audio masing-masing channel. Di sebelah kanan knob-knob yang banyak berbaris ini, terdapat juga pengontrol aux return, level dari headphone, dan level dari main mix atau level utama. Cynix 802 USB ini juga dilengkapi dengan 2 track line in dan out agar dapat menambah input atau output audio dari sumber eksternal seperti DVD player, MP3 player, dan sebagainya. Dan tidak lupa juga tombol phantom power yang dapat dihidupkan untuk menambah power ke mic. Dua tombol USB track dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk saya sendiri, lebih sering tombol two phones atau control room aktif dan two main mix non-aktif. Tapi kita tidak akan mengaktifkan keduanya, karena jika two main mix dalam keadaan aktif, akan mem-mute audio yang akan dikeluarkan melalui USB. Dan terakhir adalah LED indikator yang dapat membantu kita untuk memantau besar-kecil audio. Indikator power dan indikator phantom power. Di samping kelebihan dari mixer ini, saya juga menemukan sedikit kekurangan. Tidak patah sih, tapi sedikit mengganggu saja seperti tidak ada tombol on-off untuk mengaktifkan atau mematikan mixer ini. Walhasil, kita cuma bisa cabut kabel power saja. Tapi saya bisa mengakali dengan menempatkannya di colokan listrik yang ada tombol on-offnya. Minus lainnya, indikator LED phantom power tidak akan mati pada saat kita menonaktifkan phantom power-nya. Terkecuali kita menonaktifkan mixernya. Tombol font atau control room tidak bisa aktif berbarengan dengan tombol to main mix. Tapi ini tidak mengganggu saya karena saya belum memerlukan pengiriman sinyal audio yang sekaligus penerimaan sinyal audio ke mixer. Mungkin kalau nanti saya perlu, baru kerasa mengganggu-nya kali ya. Kemudian, minus yang lainnya adalah lampu indikator akan mati jika kita mengaktifkan two points atau control room. Tapi ini masih bisa saya akali dengan melihat indikator di komputernya. Kemudian, minus lainnya adalah tidak ada jack headphone 3,5mm untuk headphone atau mic. Yang sepertinya di Indonesia lebih umum dipakai ya. Dan lagi-lagi itu bisa kita akali dengan membeli converter. Overall, kesimpulan dari pemilihan mixer ini saya puas. Karena mixer ini sudah melengkapi semua untuk keperluan pembuatan konten video Youtube saya. Agar dapat melengkapi review ini, saya akan coba langsung pasang mixer ini dan kita buktikan bagaimana hasilnya. Oke teman-teman, seperti yang dilihat ya, mixer ini sudah dalam kondisi on dan sudah terpakai untuk merekam suara ini. Jadi, yang saya pakai saat ini adalah mic yang saya input di line pertama. Kemudian, ada mic level ear sebagai backup sound ke langsung ke kamera. Dan satu lagi, mic dari handphone. Jadi, handphone ini saya arahkan melihat ke mixer. Oke, tiga alternatif suara yang masuk bisa kita bandingkan ya. Mic yang saya masukkan ke mixer ini adalah mic BM800 Toughware yang saya belum bikin reviewnya juga. Tapi, ini mic sejuta umat ya, sudah banyak reviewnya juga. Terus, untuk settingan yang saya pakai adalah gain-nya itu di seperempat. Kemudian, kompresor saya setting setengah. Jadi, teman-teman bisa lihat tadi ya, lampu sedikit menyala itu untuk mengompres suara saya yang masuk terlalu besar. Biar agak pecah. Nah, itu seperti tadi. Kemudian, untuk treble-nya saya setting tiga perempat. Setting tiga perempat. Kemudian, mid-nya di setengah. Kemudian, low-nya atau bass-nya itu di tiga perempat juga. Efek tidak aktif. Pan-nya di tengah. Kemudian, level-nya saya kasih setengah. Jadi, hasilnya seperti ini. Kemudian, di main mix-nya juga volume-nya saya kasih setengah. Dan usahakan, jika memakai satu mix saja, settingan level yang lain, jangan aktif. Karena nanti akan menghasilkan noise tambahan. Tetapi, saya pernah mengalami satu line itu aktif, tanpa ada input. Alhamdulillah, ya, nggak ada noise tambahan. Tapi, biasanya di dunia audio, dipastikan semua line off yang tidak terpakai. Oke. Seperti yang terlihat juga, di sini, indikator tidak menyala. Karena, tombol to phone atau control room itu aktif. Jika saya non-aktifkan, akan terlihat indikator yang menyala. Walaupun saya aktifkan atau non-aktifkan, sebenarnya tidak ada masalah. Karena, saya hanya memakai untuk merekam satu mic. Hanya untuk merekam mic yang masuk ke audio prosesor, ya. Tapi, kalau misalkan teman-teman memakai seperti Skype yang bulak-balik, itu ada masalah sedikit, ya. Dan, itu bisa diakalin. Jadi, untuk saya ini tidak pengaruh tertekan atau nggak. Tapi, biasanya juga saya tekan. Untuk indikatornya, saya bisa melihat di komputer yang ada di sebelah saya untuk merekam. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi, Phantom power-nya aktif dan lampunya menyala. Tapi, jika kita non-aktifkan, Lampu indikatornya tetap menyalah, ya. Tapi, saya nggak tahu. Phantom power-nya itu tetap mengalirkan power atau nggak. Saya nggak ngerti juga. Tapi, nanti bisa kita lihat ya. Kita lihat hasilnya. Phantom power-nya ini masih... Ngasih power nggak ke mic. Jadi, untuk itu saya aktifkan saja untuk memastikan Phantom power-nya aktif. Sepertinya, itu aja ya untuk case saya. Untuk saat ini, saya belum membutuhkan input-input yang aneh-aneh, ya. Maksudnya, seperti alat musik atau yang lainnya. Seperti nge-DJ dan lain-lain. Saya belum yang jelas sih. Saya cuma membutuhkan input mic. Satu, terkadang dua. Ini sudah mencakup. Kemudian, saya membutuhkan input audio dari tempat lain. Seperti laptop atau PC. Paling itu aja. Jadi, mixer ini sudah mencakup semua kebutuhan saya untuk pembuatan konten YouTube. Oke, jika ada kesalahan di review saya, tolong diisi di kolom komen. Kemudian, jika ada pertanyaan yang bisa saya jawab, boleh juga ditanya di kolom komen. Kemudian, jangan lupa untuk selalu support saya dengan memberikan like, dengan subscribe di channel saya, agar saya tetap dapat bisa membuat video-video yang bermanfaat buat orang lain. Cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.